Sedikitnya terpantau 132 titik api sepanjang tahun 2022 akibat pembakaran hutan dan lahan yang terjadi dalam wilayah Kabupaten Batanghari. Dari 132 titik api, lahan yang terbakar seluas 50,25 hektare lahan. Karhutlah yang terjadi sepanjang tahun 2022 merupakan lahan milik masyarakat. Kebakaran hutan dan lahan yang merupakan nilai prioritas dalam pencegahannya. Terlebih Kabupaten Batanghari yang merupakan salah satu daerah penyumbang karhutlah di tahun-tahun sebelumnya. Syamral Lubis, Sekretaris BBBD Kabupaten Batanghari mencatat sepanjang tahun 2022. Titik api terdapat sebanyak 132 titik dengan luasan lahan yang terbakar 50,25 hektare yang merupakan secara keseluruhan yang merupakan lahan pertanian warga. Kejamatan Muara Bulian yang merupakan angka tertinggi ditemukan titik api sepanjang tahun 2022. Titik api mayoritas ditemukan di lahan warga yang melakukan pembersihan lahan. Untuk tahun 2022, karhutlah kita mulai dari Januari sampai Desember itu kita pantau sebanyak 132 titik ya. 132 titik. Yang mana dari 132 titik ini diperkirakan sekitar 50,25 hektare lahan yang terbakar akibat daripada pembakaran lahan lah. 132 ini kan itu terdiri daripada dua jenis situasi ya. 133 titik ini adalah titik hotspot. Artinya titik panas yang dipantau terakhirin. Yang mana ini dilaporkan kembali dari DMKG Modus Jantung. Nah ini menjadi panduan kita juga termasuk di dalam pementauan karhutlah di Kabupaten Batang Hari. Di tahun 2023, Syamral harap warga Batang Hari, masyarakat tidak kembali melakukan pembakaran lahan. Karena diprediksi di tahun 2023, karhutlah akan mengalami peningkatan signifikan. Untuk menghindarinya, warga Batang Hari harus dapat meminimalisir pembakaran lahan. Selamat ria di Jek TV melaporkan.